Khawatir gagal panen, petani Kulonprogo memanen dini bawang merah mereka. Hujan yang mengguyur daerah Kulonprogo beberapa hari terakhir, merendam tanaman bawang merah mereka. Dampak musim pancaroba, hujan mengguyur Kulonprogo beberapa hari terakhir. Akibatnya tanaman bawang merah di sentra pertanian bawang merah desa Srikayangan di Sentolo terendam banjir dan terserang jamur. Tanaman bawang merah yang baru berumur 55 hari ini terancam terserang jamur yang dapat membuat tanaman rusak dan cepat membusuk. Meski saat ini air mulai surut, petani memilih memanen dini tanaman bawang merah mereka. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terjadinya kerugian akibat gagal panen. Pernahnya 60 hari, karena ini sudah ada airnya sudah kelepan dan di tinggi pun di jalan. Kalau enggak dipanen, kenal bu? Bosok, busuk. Busuk ya? Iya. Terus harganya gimana bu? Harganya sekarang 15. Per kilo-nya? Ya, 15 itu saya belum berhasil, berhutung. Selain memanen dini, ada juga petani yang mempertahankan tanaman bawang merah mereka. Petani menyedot air dengan pompa air dan menyemprot tanaman dengan pesticida agar jamur tidak meluas. Keadanya kebanjiran dan sekarang ya sudah surut. Di diesel, penemprotannya cuma itu yang dilakukan untuk pencegahan. Dari 450 hektar lahan tanaman bawang merah di Kulan Progo, saat ini 140 hektar diantaranya terendam banjir. Lahan yang terkena banjir seluruhnya berada di sentra pertanian bawang merah di Sentolo. Para petani berharap cuaca buruk di musim pancaroba dapat terkendali hingga musim panen bawang merah usai. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.